Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel saya Channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi seputar Ada 2 kabar pencairan untuk hari ini Bagi para KPM PKH, BPNT, dan BSTPOS Simak video berikut Tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat dalam mencari berita Dan berikut ini merupakan 2 kabar gembira Bagi para KPM PKH, BPNT, dan BSTPOS Kabar gembira yang pertama adalah Pada hari ini, Minggu 22 Agustus 2021 Bagi mereka yang termasuk ke dalam Masyarakat golongan penerima PKH, BPNT, dan BSTPOS Akan ada pembagian bansos bonus tambahan Dengan tiap penerima atau para KPM Akan mendapatkan 10 kg beras bulog Yang dibagikan langsung di kantor desa atau kelurahan Adapun hari ini yang terpantau membagikan beras tambahan Ada di daerah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Dimulai jam 8 sampai dengan selesai Bagi masyarakat KPM PKH, BPNT, dan BSTPOS Yang sudah mendapatkan surat undangan Silahkan datang ke desa atau kelurahan masing-masing Dengan tetap memakai protokol kesehatan yang lengkap Dan berikut ini merupakan foto undangan Di salah satu daerah Kabupaten Ciamis Kabar gembira yang kedua Seputar pencairan PKH tahap 3 Untuk Termin 6 Sebanyak 275.029 KPM Harapan besar bagi para KPM PKH Yang hingga kini belum mendapatkan pencairan Di Termin sebelumnya Termin 1 hingga 5 Informasi yang admin terima SP2D atau Surat Perintah Data Bayar Untuk Termin 6 sudah turun Ada sekitar 275.029 KPM Yang masuk ke dalam daftar pencairan Bagi para KPM PKH yang dekat dengan ATM Silahkan cek secara berkala Karena memang Termin 6 sudah mulai dicairkan Tetapi apabila masih ragu-ragu Lebih baik menunggu informasi Dari para pendamping PKHnya masing-masing Dan bagi para KPM PKH yang hingga kini Belum cair di Termin 6 Harap bersabar Karena pencairan akan dilanjutkan Ke Termin 7, 8, mungkin hingga 9 Terima kasih Informasi ini semoga bermanfaat Terima kasih